Berbicara soal pendidikan dan teknologi, itu satu kesatuan yang memang menjadi inspirasi dalam pembelajaran pasca sarjana salah satu universitas yang membuat sebuah jurusan teknologi pendidikan. Bagaimana pemenangai atau sasaran utama ketok kiblatnya? Yang saya pikirkan itu ada dua makna. Yang pertama adalah, di dalam sebuah pendidikan tidak apa teknologi. Yang kedua, pendidikan itu harus didukung oleh teknologi. Nah, itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi, korelasi yang makna kedua. Yang makna pertama itu, pendalaman, substansi. Nah, kalau memang melihat dari perkembangan di zaman sekarang, hal yang perlu kita dasarnya adalah dalam sebuah pendidikan itu terdapat teknologi. Namun, teknologinya itu berdasarkan dari mana, sumber-sumbernya dari mana. Jadi, memahami substansi dalam pendidikan itu, terdapat teknologi yang ada di dalam pendidikan. Namun, kita kaitkan lagi, kita dalamin lagi, ada berapa unsur, apakah hanya pendidikan, apakah hanya teknologi saja di dalam pendidikan. Kalau kita mengaji kepada pendidikan barat, itu memang konfesional, akademis, dan modern. Tetapi, di dalam sebuah negara yang ada di Indonesia ini, pendidikan itu adalah adalah bagaimana seorang manusia itu menjadi manusia yang sesungguhnya, berlaku baik, berakhlak mulia, dan mengedepankan tata kerajaan. Di dalam Islam juga, ilmu pendidikan itu di dasarnya atau di fondasi dengan ahlak mulia ini. Sehingga menitikberatkan kepada pembentukan manusia itu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat, selesai. Karena muaranya seperti itu. Dan apapun yang ditelajari atau yang berada di dalam dunia pendidikan ini, akan lebih jelas muaranya. Padahal di dalam hal itu. Jadi, apapun yang dipelajari, cara pendidikan, cara teknologi, ataupun pendidikan yang berada di luar koridor teknologi, itu pun berlaku. Jadi, untuk apa yang kita mempelajari teknologi pendidikan, itu penting. Yang kedua, kapan mulai berlakunya teknologi pendidikan atau teoretis, referensi, dan sumber kita untuk mengkaji ke teknologi pendidikan itu, dari kapan kita. Terus, bagaimana kita membentuk sebuah teknologi pendidikan itu? Yang keempat, siapa-siapa saja orang yang bisa atau siapa-siapa saja yang menjadi pelaku teknologi pendidikan. Kalau dalam bicara di zaman sekarang ini, yang namanya teknologi itu kan menjadi kebutuhan pokok. Ya, kita pahamin, selain kebutuhan pokok juga kewajiban. Bahasaannya, apapun jenis pengetahuan, apapun bidangnya, tidak dibalut dengan teknologi itu akan ketinggalan zaman. Apakah itu cara orang-orang bareng menakuti semua manusia? Semua harus pakai internet, semua harus pakai teknologi, apapun kalau tidak kita ketinggalan zaman. Informasi agak sulit untuk disebabkan. Ya, di satu sisi itu boleh sepakat kita ya, walaupun itu bukan menjadi kebenaran mutlak. Karena terganggung kepada sasaran kita untuk mendidik. Mendidik secara luas atau mendidik secara kecil, skala kecil. Dengan skala kecil kita tidak perlu apa-apa. Dan itu yang kita tanam dan kondasinya seperti itu. Namun jika pendidikan kita mau sebar, informasi mau kita sebar, pengetahuan mau kita sebar, kita menggunakan itu. Jadi kita jangan terjebak terhadap statement bahwa pendidikan jika tidak dibalut dengan teknologi itu akan ketinggalan zaman. Tidak. Kita ada dua kemungkinan dan dua wilayah. Seperti ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!